Hai teman-teman semua, apa kabarnya nih dan semoga sehat-sehat selalu ya dan pada podcast kali ini saya akan membahas tentang yang namanya itu hustle culture hustle culture ini tuh sangat terkenal atau populer di kalangan teman-teman yang milenial yang baru merintis usaha misalkan di startup atau merintis pekerjaan yang baru apa sebenarnya hustle culture ini hustle culture itu adalah dalam kamus bahasa Indonesianya itu dikatakan arti harafiahnya adalah semangat untuk bekerja atau semangat untuk melakukan sesuatu yang meluap-luap jadi intinya itu kalau kita mau bekerja itu totally all-in nyemplung ke dalamnya baik jiwa maupun raga kita begitu jadi hustle culture ini membuat kita ini seperti kuda ya berlari tanpa henti untuk bekerja siang malam siang malam sehingga harus mengorbankan tidur misalkan sehingga harus mengorbankan atau enggak tahu enggak peduli lagi dengan keluarga dan seterusnya karena kita begitu tenggelam tanda kutip di dalam apa yang ingin kita capai pernah enggak teman-teman melihat mungkin rekan-rekan kerja atau teman-teman yang kita kenal deket itu mengalami hal ini jadi mereka udah enggak peduli lagi dengan kiri kanan mereka hanya fokus terhadap pekerjaannya bekerja siang malam pagi sore seolah-olah enggak ada hentinya atau bahkan mungkin diri kita sendiri ya nah sekarang saya akan membahas mengapa orang bisa terjebak di dalam hustle culture ini saya mencatat ada tiga hal yang menyebabkan orang kenapa sampai terjebak di dalam hustle culture ini yang pertama itu adalah kemajuan teknologi kemajuan teknologi ini yang membuat kita ini bisa terkoneksi senantiasa dengan handphone kita bisa melakukan banyak pekerjaan misalkan atau dengan laptop kita nongkrong di cafe kita bisa bekerja dan bisa melakukan banyak hal di situ hal di situ ketersediaan internet di mana-mana jadi intinya kemajuan teknologi ini membuat kita bisa bekerja dimanapun well enggak ada yang salah sih dengan kemajuan teknologi ini tetapi itu juga membuat kita ini merasa apa ya enggak bisa lagi membedakan waktunya bekerja, waktunya istirahat dan waktunya untuk misalkan bersama keluarga yang kedua itu disebabkan adanya never enough syndrome saya sebut sebagai never enough syndrome karena ada suatu syndrome yang membuat kita ini selalu enggak pernah puas ingin lebih dan lebih lagi, ingin more and more and more ini salah satunya itu disebabkan karena kita sering dipamerkan oleh social media itu pamer-pamer apa yang menjadi kemewahannya mereka itu sehingga ada perasaan kita enggak mau ketinggalan sama orang lain yang tadi saya sebut sebagai yang namanya toxic positive thinking positive thinking itu bagus tetapi kalau kita sudah merasa apa dapat menyelesaikan segala sesuatunya dengan berpikir positif berpikir positif dan walaupun sebenarnya kita itu enggak lagi dalam kondisi yang oke tetapi kita tetap berpikir positif emangnya bisa lewat itu kondisinya ya kan enggak juga kan jadi positive thinking yang menjebak karena di sekitar kita masyarakat kita itu selalu apa ya itu khususnya buku-buku self-help atau orang-orang yang kita lihat di panutan kita mentor-mentor kita selalu berkata bahwa ayo positive thinking positive thinking yes that's ada benernya ada baiknya tetapi hati-hati kalau anda sudah berada di dalam posisi yang sifatnya itu hustle culture seperti ini itu mau positif seperti apa hasilnya akan toxic dan hasilnya akan jelek sekali nah apa akibat dari hustle culture ini yang pertama adalah anda enggak lagi punya life balance life balance itu keseimbangan antara hidupmu antara keluarga antara relationship dengan pasanganmu relationship dengan anak-anak kalau anda sudah berkeluarga ya relationship dengan teman-teman anda enggak punya lagi relationship dengan Tuhan well no life balance adanya hanya kerja dan kerja otaknya isinya hanya kerja yang kedua adalah anda akan burn out burn out itu kelelahan secara fisik maupun mental dan nutupinya gimana nutupinya anda berpikir positif kalau udah burn out itu walaupun berpikir positif ya bisa sih tapi lama-lama akan akan berdampak buruk terutama pada mental lihat fisik anda barat badan makin lama makin turun anda enggak bisa lagi fokus dan anda tetap berpikir positif dan seolah-olah berpikir bahwa everything is fine it is me this is this is what my life is i'm fine no you are not fine yang ketiga adalah ini dampaknya akan hebat dimana akan ada relationship yang retak relationship yang retak itu maksud saya adalah ketika anda tidak bisa imbang di dalam balance antara kehidupanmu dan pekerjaanmu maka akan ada masalah disitu terutama di relationship dengan pasangan anda akan berantem dengan pasangan anda akan tidak memiliki tidak bisa menjadi contoh yang baik buat anak-anak loh pak saya masih single so enggak ada relationship dengan siapa-siapa no tetap saja relationshipmu dengan Tuhan akan retak ketika anda sudah nyemplung ke dalam yang namanya hustle culture ini ini akan seperti jerat yang efeknya itu destruktif bagi diri sendiri dan juga bagi orang lain saya akan kutip satu scriptures di dalam Exodus 20 ayat 4 dan 5 bilang seperti ini saudara jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas atau di bawah bumi di bawah atau yang ada di dalam air di bawah bumi jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya sebab aku Tuhan alamu adalah ala yang cemburu yang membalaskan kesalahan bapak kepada anak-anaknya kepada keturnan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku ada 4 hal yang saya ingin kalian sebawahi disini jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun patung-patung zaman dulu ya itu patung fisik tapi patung modern atau perhala modern zaman sekarang adalah salah satunya adalah apa pekerjaanmu kesuksesanmu penghargaan yang kau begitu inginkan pencapaian begitu inginkan itu adalah perhala modern so ketika kita menempatkan itu yang tadi saya sebutkan itu di atas Tuhan itu sudah menjadi perhala mu dan tidak dengan sadar kita itu mesujud menyembah kepadanya sorry to say ya ketika sesuatu sudah menjadikan Tuhan nomor 2 dan nomor 3 dan seterusnya dan nomor satunya itu adalah sesuatu yang kita inginkan begat itu sebenarnya kita sudah menyembah berhala modern dan akibatnya apa Tuhan itu Allah yang pencemburu dia gak suka dirinya di nomor 2 kan dan akibatnya apa akibatnya itu kita akan berada di dalam kutuk itu sebabnya ini saya katakan seperti jerat seperti jerat itu artinya orang yang terkutuk itu orang yang terbelenggu orang yang dirantai orang yang gak bisa lepas orang yang tidak bisa memiliki kemerdekaan pertanyaan sekarang adalah bagaimana melepaskan diri dari hasil culture ini saya kasih 3 cara untuk melepaskannya yang pertama adalah anda sadari dan anda punya komitmen untuk putuskan belenggu pengikat dengan cara bagaimana stop 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 segala jenis hasil-hasilan bertobat dan minta ampun kembali berbalik kepada Tuhan hal yang kedua adalah anda bergantung sama Tuhan berdoa dan minta Tuhan memimpin kembali hidupmu termasuk di dalam pekerjaanmu di dalam bisnismu oke dan yang ketiga adalah bekerja dengan lebih smart bagian Tuhan itu mengampuni bagian Tuhan itu memberikan guidance-nya kepada kita bagian kita adalah kita belajar dan kita smart kita bijaksana ngatur waktu kita terapkan kembali life balance kita kembali beribadah kita kembali memiliki relationship perbaiki kembali relationship dengan keluargamu dengan rekan-rekan sekerja dengan orang sekelilingmu milikilah hidup itu kembali sepenuhnya menjadi milikmu jangan dirompok oleh hustle itu tadi objektifnya adalah kita mencapai hidup yang selaras hidup yang tetap fokus hidup yang mengandalkan Tuhan dalam setiap waktu tetapi tetap rewarding ya artinya kita tetap mendapatkan income yang baik kita tetap bisa growing di dalam bisnis kita kalau Anda punya bisnis dan itu kita menyadari bahwa itu semua adalah berkat Tuhan bukan dari kekuatan kita sendiri oke dan segera lakukan turn back itu balik kalau sudah terjebak di dalam hasil ini dan minta kekuatan dari Tuhan untuk kita dapat menjalani di dalam prosesnya semoga sharing saya ini memberkati dan menginspirasi Anda semua saya Tommy Yu di podcast ceritaku jangan lupa subscribe like dan bagikan kepada teman-teman Anda thanks guys and kita jumpa di podcast yang berikutnya selamat menikmati selamat menikmati